Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kabar terbaru menyebutkan bahwasannya TNI Angkatan Udara berencana untuk mengupgrade jet tempur F-16 hingga setara Viper. Adapun, rencana upgrade F-16 ini dibahas dalam rapat yang dilaksanakan waktu hari lalu. Nah, Sobat sekalian, diketahui F-16 Indonesia bakal diupgrade menggunakan teknologi Turki. Jadi, bukannya ke Amerika, namun malah Turki lah yang dipercayai untuk mengupgrade F-16 Indonesia. Sementara itu, apabila upgrade benar-benar terjadi dengan Turki berdasarkan data TNI AU ini, maka, F-16 CD hasil upgrade akan tetap kompatibel dengan Link-16, rudal AIM-9LM, dan AIM-120B. Serta rudal BV-Argogdogan, dan untuk targeting pod, memakai asel pod. Jadi, usut punya usut, jet tempur F-16 Indonesia hasil upgrade, nantinya dapat meluncurkan rudal BV-Argogdogan buatan Turki. Gokdogan, adalah rudal udara ke udara jarak jauh, dengan perkiraan jangkauan 65-100 km, yang dikatakan memiliki kinerja yang mirip dengan AIM-120 AMRAM, milik Amerika. Sobat sekalian, perusahaan Boeing, juga baru saja mendapatkan kontrak baru, untuk memasok bom berpemandu JDAM, dan LJDAM, ke beberapa negara, dan salah satunya termasuk Indonesia. Adapun, di Indonesia, bom berpemandu ini, akan digunakan pada jet tempur F-16. Di sisi lain, Wakasau, menegaskan pentingnya upgrade pesawat F-16, agar optimal dalam mengemban tugas pertahanan udara yang lebih kuat dan modern. Modernisasi, bukan hanya untuk memperbarui teknologi, melainkan juga untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan alutsista, sekaligus sebagai daya gentar di kawasan. Sobat sekalian, Indonesia telah mengoperasikan total 33 unit F-16 Fighting Falcon. Dan dengan upgrade ini, dapat disimpulkan bahwa jet tempur F-16, akan tetap dioperasikan Indonesia hingga beberapa tahun mendatang. Meskipun demikian, belum diketahui jumlah jet tempur yang bakal di-upgrade, apakah seluruhnya, atau hanya sebagian. F-16 kini menjadi tulang punggung pertahanan Indonesia, di samping Sukhoi Su-30 dan Su-27 yang mengalami masalah perawatan. Sobat sekalian, selain upgrade F-16, Indonesia juga telah membeli 42 unit jet tempur Rafale dari Perancis. Dan ke depannya jika jadi, jet tempur superioritas udara F-15 juga bakal diborong. Dimana Kemhan RI telah menandatangani kontrak MOU dengan Boeing. Indonesia berencana untuk membeli setidarnya 24 unit F-15, dan lengkap dengan suku cadangnya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. 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 selamat menikmati